Selamat pagi sahabat dunia tambang kita, kita bertemu kembali pada siang hari ini untuk menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita akan tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen Pertanyaan yang akan kita bahas pada siang hari ini datang dari Pak Gunawan beliau bertanya begini Mohon bimbingan dan advice penjelasan perhitungan mekanik Misal saat ini unit saya ada 253 unit produksi Mohon pencerahan, berapa mekanik yang saya butuhkan Nah, kebutuhan akan jumlah mekanik tentu sangat dipengaruhi oleh banyak variabel Pak Gunawan Banyak variabel Maka tidak mungkin kita menentukan satu angka yang absolut perbandingan antara jumlah mekanik yang akan melakukan pemeliharaan dan perawatan dengan jumlah unit yang dia rawat dan yang dia pelihara Nah, contoh misalnya variabel yang pertama adalah jenis unit Apabila kita bicara pengangkutan misalkan Pak Gunawan Nah, alat untuk mengangkut bisa fixed truck misalnya Atau bisa trailer Fixed truck adalah alat angkut yang memikul bebannya Sedangkan trailer adalah alat angkut yang menarik bebannya Nah, apabila kita lihat perbedaan antara fixed truck dengan trailer Dimana trailer sangat didominasi oleh steel structure Maka tentunya apabila kita bicara mengenai welder Tentu kebutuhan welder untuk merawat dan memelihara trailer akan lebih banyak Begitu juga dengan tire man Karena trailer menggunakan roda yang jauh lebih banyak Saat ini untuk double trailer saja menggunakan jumlah roda 54 Sedangkan kalau fixed truck maksimum 8x4 Berarti 12 roda Nah, artinya kebutuhan tire man untuk trailer menjadi lebih banyak Belum lagi kalau kita bicara hidrolik Untuk fixed truck itu hanya menggunakan satu hidrolik Sedangkan kalau trailer Misalnya kita bicara mengenai side dump trailer atau SBT Dimana dia menggunakan dua hidrolik yang agak kecil untuk membuka dan menutup gate Untuk membuka dan menutup pintu Kemudian dia menggunakan dua hidrolik besar Di depan dan di belakang Untuk dumping vessel Artinya setiap trailer menggunakan empat hidrolik Kalau dia menggunakan trailer menjadi 8 8 banding 1 Kalau fixed truck tadi Artinya kebutuhan mekanik untuk merawat trailer menjadi lebih banyak Jadi sangat dipengaruhi oleh jenis alatnya Nah, kemudian yang kedua Kondisi jalan Kita masih bicara untuk pengangkutan ini Pak Konaman Misalnya kondisi jalan Nah, kondisi jalan akan sangat mempengaruhi juga Pak Nah, karena kalau jalannya misalnya off-road Maka kemungkinan berubahnya kondisi alat itu akan semakin besar Semakin jelek jalannya Semakin besar kemungkinan kondisi alat berubah Semakin besar kemungkinan alat rusak Semakin besar kemungkinan breakdown time semakin tinggi Maka kebutuhan mekanik akan semakin besar Jadi juga dipengaruhi oleh kondisi jalan Nah, yang ketiga Bisa dipengaruhi oleh kinerja alat Pak Dimana kinerja alat terintegrasi dengan sistem maintenance Semakin bagus sistem maintenance-nya Maka semakin bagus kinerja peralatan Kinerja peralatan yang kita maksud disini adalah Sesuai dengan lampilan 2 Capman SD nomor 1827 Dimana diatur disana Salah satu kinerja alat itu adalah Physical availability Ketersediaan fisik Kesiap siagaan Atau kesiapan alat untuk bekerja Dimana di lampilan 2 Capman SD nomor 1827 Ditargetkan 90% Nah, semakin tinggi physical availability Itu karena semakin bagus peralatan Dan semakin tinggi physical availability Artinya breakdown time semakin kecil Breakdown time semakin kecil Kinerja atau kebutuhan mekanik menjadi lebih kecil Hal yang keempat misalnya Kompetensi dari operator Semakin rendah kompetensi operator Maka dia akan mengoperasikan alat Tidak sesuai dengan rekomendasi pabrik Lagi-lagi kemungkinan rusaknya semakin besar Breakdown time semakin besar Kebutuhan mekanik menjadi semakin besar Bahkan dipengaruhi juga misalnya Yang kelima Hal non teknis Non teknis Misalnya kita menerapkan penggajian Atau pemberian insentif berdasarkan ritase Maka tentunya Dia akan mengejar ritase sebanyak-banyaknya Maka akan terjadi over speed Dan pengoperasian alat yang semauinya Tidak sesuai standar atau rekomendasi pabrik Lagi-lagi Kemungkinan alat rusak akan semakin besar Breakdown time semakin besar Kebutuhan mekanik menjadi semakin besar Nah kita sudah menyebutkan 5 variabel Yang mempengaruhi kebutuhan jumlah mekanik Yang pertama tadi jenis alat Kemudian kondisi jalan Yang ketiga sistem maintenance Yang terintegrasi dengan kinerja peralatan Yang keempat kompetensi operator Yang kelima motivasi operator Dan masih banyak lagi variabel lain Jadi yang saya ingin sampaikan Pak Gunawan adalah Banyak variabel yang menentukan Berapa mekanik yang kita butuhkan Nah kalau Pak Gunawan ingin berdiskusi Dengan dunia tambang kita Lebih spesifik dengan kondisi di lapangan Yang dimiliki oleh Pak Gunawan Pintu sangat terbuka Munggu di kontak dunia tambang kita Nah saya pikir begitu Pak Gunawan Dan semoga pertanyaannya sudah terjawab Dan mohon maaf Pak Gunawan Ini lama Ternyata pertanyaannya ini sudah lama Belum terjawab karena Panjangnya antrian pertanyaan yang harus dilayani Dan sempat terskip terlengkahi Jadi mohon maaf Pak Gunawan ini Kemudian kita kemarin Tracking lagi Dan akhirnya ketahuan ini belum terjawab Tetapi semoga pertanyaannya sudah terjawab Terima kasih sahabat dunia tambang kita Atas waktunya Perhatiannya Dan jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan subscribe Gunungkan belnya Like, share Dan juga komen Terima kasih dan semangat Pak Sampai jumpa